Salam sejahtera bagi kita semua Ya bagaimana kah respon kita Di saat Mertua kita memperlakukan kita Dengan tidak adil Ya Namanya juga hubungan antara Mertua dengan menantu Ya tidak selamanya bagus ya Tetapi ada juga yang Adem-adem aja Tapi ada juga memang ya Hubungannya kurang bagus ya wajar Karena menantu kan bukan darah dagingnya ya Lalaupun anaknya sendiri Sudah menikah dengan menantunya tersebut Jadi bagaimana respon kita Kalau dia tidak adil dengan kita Yang pertama Jangan pernah membenci mertua kita Kenapa? Karena kita menikah bukan dengan mertua kita Tetapi kita menikah dengan pasangan kita Yang kedua Jangan merasa rendah diri Kenapa? Karena bukan hanya dia yang bisa memperlakukan kamu Seperti menantunya Tetapi begitu banyak orang yang di luar sana Mungkin orang dekat kita Saudara kita Sahabat kita Yang bisa lebih dari kasih sayang yang dia berikan Bisa mengasihi kita dengan tulus Yang ketiga Kejarlah kesuksesan Artinya Di saat kita bekerja Serius bekerja Menabung Dan tunjukkan Bahwa tanpa bantuannya Kita bisa menjadi orang sukses Untuk itu Jangan membenci mertuamu Kalaupun dia tidak memperlakukan kamu Secara adil Kenapa? Karena sebagai wanita Kita juga harus menjaga harga diri kita Yang penting Jaga keromantisanmu dengan suamimu Cintai anak-anakmu Dan juga Tulus untuk Mengasihi suamimu Dan jangan pernah bertengkar Gara-gara Mertuamu Bekerja dengan tulus Bekerja dengan giat Agar ketika kamu memiliki Rezeki dan kesuksesan Dia juga Tidak Berani lagi Untuk berkata-kata Karena tanpa bantuannya Tanpa perhatiannya Tanpa campur tangannya Kamu bisa Menjadi orang sukses Selamat Mencoba Terima kasih